Oke, Pak Nelson, munculnya fans para tersangka ini, apakah ada peran kuasa hukum di dalamnya? Dan apakah akan bisa mempengaruhi hakim? Mungkin hakim melihat sisi lain dari tersangka nih, Pak Nelson, dan bisa saja meringankan hukuman. Seperti apa, Pak Nelson? Baik, ada dua sisi ini tadi. Hakim menilainya itu adalah apa yang dia lakukan, apa pasal yang disalahkan, apa yang dia lakukan, maksudnya perbuatan kejahatan, pelanggaran, atau ketentuan umum di KUHP. Nah, baru hakim akan melihat lagi yang memberatkan, yang meringankan. Hakim tidak melihat dia, beliau-beliau itu, hakim yang mulia, akan melihat kalau dia sopankah di pengadilan, banyak bohongnya, santunkah, yang meringankan tentunya, berbuat baik, keluarganya mesti ada, berbuat banyak di negara ini, ada pihak gampang harga, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal ini tidak ada kaitannya seragam, uniform, atau apa, karena semua materi, konten, isi pengadilan itu, hudu dan hilir, dipandu oleh hakim ketua, dibantu hakim anggota. Oke, Pak Nelson, fans bukan hanya dimiliki sambung, tersangka otak pembunuhan berencana Yosua, tapi tersangka penembak Yosua, barada Richard Eliezer, lebih banyak lagi fansnya di pengadilan, selalu memberi support saat Eliezer sidang. Nah, para fans Richard ini menyebut Richard adalah korban, dan harus dibebaskan sesuai pasal 52 KUHP pidana, karena perintah jabatan bisa dibebaskan. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Nelson soal fans Richard ini? Fans itu tidak bisa mempengaruhi. Menaruhi. Fans itu hanya sebagai apa itu kalau anak baru lulus SMA, yang hura-hura itu ada chair leader, chair leader saja. Malah fans ini, saya kategorikan, ada yang pemberani, ada yang pemberani, ada penakut, ada pengecut. Ada yang middle level, hura-hura saja. Andai kata ada yang bagus suasana, tepuk tangan. Kalau suasana tidak ini, huh, riuk, dan sebagainya. Ini sebuah bentuk fenomena, kalau untuk bahasa Indonesia yang kita pelajari, di senior high school, ada EOD, ada pujian, ada LED kan, ada istilahnya ini masuk kategori hiburan lah. Tidak suatu kewajiban, tidak juga suatu larangan. Namun, dia juga harus punya bekal, harus punya sahabat, harus punya WA Group, dan harus saling kenal. Kalau tidak kan bisa jadi, ada saling ledek, saling apa. Chair leader tadi kita sebut, bahwa fans siapapun, fans Pak Fantasiera, fans Pak Brigad Barada, sama saja saya lihat, sepanjang tidak menganut polikan, apa itu dari Inggris itu, membuat teribu rendah, pengadilan akan mengatakan mengusir, contem of court, baru pengawalan polisi, pidana, dan sebagainya. Bagi kita ini positif saja, malah disebutkan di undang-undang pokok-pokok kehakiman, pengadilan itu harus terbuka untuk umum. Jadi, jika bicara terbuka untuk umum, maka harus ada fans, ada media, ada hadirin, hadirat, yang tidak harus dibayar, tetapi menyaksikan. Kenapa pengadilan harus terbuka? Karena alat-alat bukti, kesaksian, minimal dua itu adalah sah menurut pengadilan.